...danau Toba, Desa Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Di Kaldera Toba, Nomera Dig Espace merupakan destinasi kaldera dengan kapasitas 250 orang. Kaldera Plaza, Kaldera Stage, dan Kaldera Hill. Ada tiga rute yang dapat dilalui wisatawan untuk sampai di The Kaldera, bagian berangkat dari kota menang dan sekitarnya. Untuk unjung dapat melintas jalan lintas tengah Sumatera hingga kota wisata Parapat, tinggal menempuh perjalanan sekitar 20 menit menuju Desa Pardamean, Sibisa, Kecamatan Ajibata, Kabupaten Toba. Rute kedua bagi wisatawan yang tiba melalui Bandar Udara Silangit di Siborong-Borong, Kabupaten Tapanuli Utara. Dengan menempuh perjalanan sekitar 2 jam, ada pun rute ketiga dapat ditempuh melalui Bandar Udara Sibisa. Jajibata, Kabupaten Toba dengan menempuh perjalanan hanya 10 menit akan tetapi Bandar Udara ini belum dapat difungsikan sepenuhnya. Sepanjang perjalanan wisatawan akan dapat melihat pemandangan yang indah dan juga peninggalan-peninggalan tua seperti Tugu atau Makam Raja Raja Batak saat ini di The Kaldera yang dikelola badan otoritas. Sudah ada tenda-tenda, kabin-kabin, bahkan karena arena parkir untuk karnavan, fasilitasnya juga sudah tersedia berupa Kaldera Amipedir, Kaldera Plaza, Kaldera Stage, hingga Kaldera Hill. Selama PPKM ini, para wisatawan masih dapat berkunjung ke tempat wisata-wisata yang ada di kawasan Kabupaten Toba masih dibuka dengan pembatasan waktu hingga pukul 17 WIB dan berharap agar para wisatawan lokal baikpun dari luar tetap selalu mematuhi protokol kesehatan yang ketat. Berkaitan dengan COVID-19 ini dan perkembangan para wisata di Toba, kami memohon kepada seluruh masyarakat, ketat. Saat ini masih kami buka untuk tempat-tempat wisata. Kita ada perbatasan untuk warna air, kita tutup, tapi untuk tempat-tempat wisata yang lain seperti Kaldera, Pantai Gulbul, atau tempat-tempat yang lain, masih kita izinkan dibuka sampai jam 5 sore. Tapi nanti kami buka, ini masuk kita supaya tetap jalan ekonomi di Toba ini.